Intro Salam sejahtera untuk semuanya Saya Dr. Bahru Amik SMA Pengajar Mata Gulia Filsafat Tukung Kali ini saya ingin membahas tentang hukum dan keadilan Teman-teman sekalian tentu sudah paham bersama Ada tiga tujuan utama gul dari hukum Yang terpenting adalah tiga Yang pertama adalah untuk mewujudkan ketertiban Yang kedua adalah untuk mewujudkan kepastian hukum Dan yang ketiga adalah mewujudkan keadilan Nah tema hari ini saya ingin bicara soal keadilan Sesungguhnya keadilan itu apa Dan bagaimana mewujudkan keadilan Teman-teman sekalian Bagi orang yang belajar hukum Ngomongin adil itu penting Bahkan orang Islam juga penting Karena Dalam Islam Al-Quran menyatakan Adil itu Adil lah kalian Karena adil itu Dekat dengan takwa Jadi kalau pengen dapat derajat mutakin Ya mesti berbuat adil Nah apa sih sebenarnya keadilan itu Ini tujuan hukum yang penting Dan semua orang hukum harus berusaha mewujudkan keadilan ini Teman-teman sekalian Keadilan itu sesuatu yang Abstrak memang Betul abstrak Betul abstrak Dia Memberikan sesuatu kepada yang berhak Ini keadilan Nah Tidak diskriminasi Itu keadilan Tapi bagaimana mewujudkan itu Itu sangat sulit karena memang keadilan itu abstrak Oleh karena itu Saudara sekalian Ada Cara bagaimana kita mewujudkan keadilan Yang ini ingin saya bagi kepada kalian Jadi Keadilan itu memang sesuatu yang sangat sulit dijangkau Untuk dapat lebih menjangkau keadilan Ada dua pendekatan yang bisa kita ambil Nah ini yang pertama Recognize injustice Nah jadi Kalau mau pengen berbuat keadilan Memwujudkan keadilan Kenali ketidakadilan Recognize injustice Ini penting Keadilan itu seperti sehat Sehat itu abstrak Kadang kita gak bisa ngerasain diri kita ini sehat atau gak sehat Kita baru tahu sehat itu kalau kita sakit Maka Kalau ada orang datang ke dokter Mau berobat Dokter tidak pernah bertanya Anda sehat? Gak pernah Dokter bertanya kepada kita Anda keluarnya apa? Oh kepala saya sakit Perut saya mulus Blah 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 Ketika dokter memberi obat untuk sakit kepala kita Untuk perut kita Dan kemudian hilang sakitnya Itu berarti sehat Maka untuk mewujudkan sehat adalah dengan menyembuhkan sakit Maka kalau teman-teman pengen mewujudkan keadilan Pertama adalah recognize injustice Kenali ketidakadilan Perangi ketidakadilan Maka saudara akan mewujudkan keadilan Contoh misalnya Ketika saudara melihat Anak-anak defable diperlakukan dengan tidak setara dengan yang lainnya misalnya Kemudian Akan mudah dihati saudara terus Wah gak adil ini Gak fair nih Maka kemudian kita saudara membuat regulasi Yang memberikan kesempatan anak-anak defable Untuk memperoleh hak yang sama dengan yang tidak defable Itu saudara mewujudkan keadilan Jadi recognize injustice Perangi ketidakadilan Itu sama dengan mewujudkan keadilan Cara yang kedua kalau itu masih sulit Cara yang kedua adalah Equality Persamaan Jadi kalau mengenali ketidakadilan masih susah Ini aja deh Berbuat sama aja deh Karena sama itu dekat dengan keadilan Ya jadi sama itu dekat dengan keadilan Apa maknanya menurut kalian Sama itu artinya adalah Jadi kalau kalian menyunjung tinggi persamaan itu harus begini Perlakukan hal yang sama dengan sama Bedakan hal yang berbeda Jangan bedakan hal yang sama Dan jangan samakan hal yang berbeda That is justice Jadi sekali lagi Dua hal berbeda Perlakukan berbeda Sama Perlakukan sama Jangan samakan untuk hal yang berbeda Jangan bedakan hal yang sama Kalau ada orang yang suka nyari-nyari perbedaan diantara persamaan Itu namanya provokator Jadi sekali lagi Tolong please Orang hukum Wujudkan keadilan Recognize injustice Kalau sulit Equal Samakan Sama-sama beda-beda Itulah sedikit tip untuk mewujudkan keadilan Dan hukum memang dibuat untuk mewujudkan keadilan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih